Intro Kapol Resta Banyumas musnahkan ribuan botol miras, ribuan liter tuak dan ciu serta ratusan kenalpot borong di Gorsatria Kamis Pagi Barang-barang tersebut merupakan barang bukti yang diamankan dari operasi selama bulan Ramadan dan operasi pekat Menjelang Lebaran Idul Fitri, Pol Resta Banyumas memusnahkan ribuan botol miras, ribuan liter tuak dan ciu serta ratusan kenalpot borong di Gorsatria Purwakerto Kamis Pagi 4 April 2024 Barang terlarang yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti yang diamankan dari hasil operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan selama bulan Ramadan dan operasi pekat Kapol Resta Banyumas Kompes Pol Edi Suranta Sitepu menjelaskan Cika ini merupakan komitmen Pol Resta Banyumas bersama TNI dan Pemda untuk memberantas penyakit masyarakat selama bulan suci Ramadan Total barang yang diamankan berupa 4.000 botol miras, 4.000 liter ciu, 3.900 liter tuak, kemudian ratusan kenalpot borong yang disita Semua miras dihancurkan dengan digilas menggunakan alat berat dan kenalpot borong dilakukan pemotongan dengan menggunakan mesin gergaji besi Total seluruh yang berhasil kita amankan ataupun yang nantinya akan kita musnahkan ini Untuk minuman keras yang bermerek itu ada 4.025 botol, kemudian ada juga ciu 4.000 liter, 4.000 liter lebih Kemudian ada tuak juga 3.950 liter, termasuk juga ada kenalpot borong, sekitar 300 lebih kenalpot borong yang kita amankan Atau yang kita cita selama operasi keselamatan, hari ini akan kita musnahkan Ini merupakan bentuk komitmen kami dari Polresta Banyumas, termasuk dibantu oleh TNI, Pemda Bahwa kami berkomitmen untuk memberantas penyakit masyarakat Meski operasi telah selesai dilaksanakan, pihaknya akan tetap melakukan tindakan preventif dan represif Tujuannya yakni untuk mempertahankan kenyamanan dan keselamatan masyarakat Yang selama ini sudah terjaga Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan